Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai laporan GAR ITB Jadi sebagaimana kita lihat Teman-teman beberapa pekan ini Ada laporan GAR ITB Ke KSN Yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara Yang menyatakan disana Bahwa Pak Den ini Adalah diduga melakukan Tindakan yang radikal atau berpaham radikal Karena itulah Beberapa pihak ini Menyayangkan terkait laporan GAR ITB Apakah benar Pak Den Samsudin Itu radikal Karena kalau kita ikuti beberapa cerama Tausia dan Pembicaraan yang disampaikan Pak Den ini Tidak mengarah ke radikal sama sekali Tetapi ini dituduh radikal oleh GAR ITB Karena itu banyak pihak yang memberikan support Kepada Pak Den Samsudin Dan membelah kepada Pak Den Samsudin Bahwa Pak Den itu tidak radikal Bahkan teman-teman di alumni ITB pun Ini ada kelompok yang mengecam Yang menentang laporan dari GAR ITB Jadi alumni ITB ini terbelah menjadi dua Dan kali ini berangkat dari KAPA Keluarga alumni ITB Yaitu pendukung Pancasila dan anti-komunis KAPA Ini menentang laporan dari GAR ITB Dan bahkan KAPA ini meminta Supaya alumni ITB ini Mengevaluasi keberadaan GAR ITB Karena ini menjadi polemik Apa yang disampaikan GAR ITB Terkait laporannya ke KSN Yang menyatakan bahwa Pak Den ini radikal Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan berita terkait KAPA Keluarga alumni ITB yang menentang Laporan dari GAR ITB Jadi sama-sama alumni ITB ini teman-teman Kita baca beritanya teman-teman Dari cnnnasional.com Alumni ITB terbelah sikapi Aduan etik Den Samsudin Ini berbeda pendapat Terkait laporan kepada KSN Yang menyangkut Pak Den Samsudin Alumni Institut Teknologi Bandung ITB Yang tergabung dalam keluarga Alumni ITB penegak Pancasila Dan anti-komunis KAPA Menentang pelaporan mantan Ketua Umum BP Muhammadiyah Din Samsudin Ke Komisi Aparatur Sipil Negara KSN Oleh Gerakan Anti Radikalisme GAR Alumni ITB KAPA yang berangkutakan 1721 alumni ITB itu menegaskan Bahwa yang dilakukan GAR ITB itu Tak mewakili alumni ITB secara dominan Jadi apa yang dilakukan oleh GAR ITB ini Tidak mewakili dari seluruh alumni ITB Buktinya ini ada KAPA Yaitu keluarga alumni ITB Penegak Pancasila Yaitu anti-komunis KAPA Ini mengecam apa yang dilakukan oleh GAR ITB Yang melaporkan Pak Din Samsudin Ini katanya adalah Radikal Karena justru masih sangat banyak alumni ITB Yang bisa berpikir jenis objektif, rasional, dan kritis Namun tetap cinta alma mater dalam pinggai negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Tulis keterangan KAPA yang dililis Yang diterima CNN pada selasa 16 Februari 2021 Itu teman pernyataan dari KAPA Yang menyatakan bahwa masih banyak Alumni ITB yang berpikir jenis, rasional Tetapi juga tetap cinta alma mater dalam pinggai negara kesatuan Republik Indonesia Ini masih rasional Katanya begitu teman-teman Alumni dari ITB Dalam pernyataan sikapnya KAPA meminta agar ikatan alumni ITB segera menindakgar ITB Karena dari beberapa kali kejadian menunjukkan Bahwa kelompok ini bertindak tidak proporsional dan intoleran Wow, ini menarik teman-teman Katanya gar ITB ini adalah Kelompok yang bertindak tidak proporsional dan intoleran Hal itu karena mereka terlihat dengan framing radikal terhadap DIN Yang juga anggota majelis wali amanat ITB Sikap gar ITB itu dinilai tidak mengedepankan kemerdekaan berpikir Yang sesuai nilai-nilai Pancasila Sehingga harus dibahasikan dari para alumni ITB Wow, pernyataan sikap yang cukup keren dari KAPA teman-teman Supaya dievaluasi terkait gar ITB Karena gar ITB ini sering bertindak tidak proporsional dan intoleran Karena yang dilaporkan itu ternyata adalah wali amanat dari ITB itu sendiri Yaitu Pak Dini Samsudin Dilaporkan ke KSN Di sisi lain, sangat mungkin pihak yang dirugikan atas tudingan itu Menuntut secara hukum terhadap gar ITB atau seluruh anggotanya Sementara terkait para alumni yang namanya tercantum dalam surat pengaduan gar ITB itu Diminta mengevaluasi dan mengklarifikasi apakah termasuk dalam pihak tersebut atau tidak Bagi alumni yang merasa dirugikan karena namanya dicantumkan pada surat-surat gar ITB Kami menyarankan segera menyampaikan klarifikasi dan tututan yang perlu melalui IA ITB Jabang DKI Jakarta Ucapnya Pihak KAPA juga meminta rektorat dan senat ITB menetapkan jika ada dosen yang ternyata ikut sebagai anggota gar ITB Sebelumnya, gar ITB menuai kontroversi di tengah masyarakat usai melaporkan din Samsudin ke KSN Laparan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN dalam pernyataan din soal sengketa Pilpres 2019 Yang lalu dan selama aktif di kami Dalam konteks ini, gar ITB menesak KSN agar segera dapat memutuskan Adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pekawai ASN yang dilakukan oleh terlapor Ujar jurubicara gar ITB Sinta Madesari Pak Din dilaporkan lewat surat terbuka nomor 10 garis miring SRT garis miring gar Strip ITB garis miring 1 2021 yang diklaim diteken 1977 alumni ITB lintas angkatan Dan jurusan tertanggal 28 Oktober 2020 lalu Merespon aduan itu, Ketua KSN Agus Pramusinto menyatakan Telah melimpahkan laporan dugaan radikalisme itu ke Kementerian Agama Dan juga diteruskan kesatuan tugas penanganan radikalisme ASN Nah itu teman-teman, tindak lanjut dari laporan gar ITB Ternyata dari laporan ke KSN ini KSN kemudian meneruskan ke Kemenak Kemudian meneruskan lagi ke Kominfu Kemarin seperti itu teman-teman Jadi apa yang dilakukan KSN ini adalah menintak lanjuti dari laporan dari gar ITB Walaupun kemarin gar ITB menyatakan bahwa tidak ada tuduhan radikalisme kepada Pak Din Samsudin Tapi toh nyatanya dari KSN ini menintak lanjuti dugaan radikalisme ke Kemenak dan ke Kominfo Ini yang terjadi teman-teman Walaupun kemarin gar ITB itu menolak bahwa gar ITB tidak menuduh Pak Din itu radikal Tetapi dalam sejaran PESnya itu tercantum dugaan radikalisme terhadap Pak Din Samsudin Dan inilah yang akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan Termasuk dari keluarga alumni ITB yang menamakan diri KAPAK Yaitu keluarga alumni ITB penegak Pancasila dan anti-komunis Nah teman-teman selain dari KAPAK Ternyata ada dari kelompok masyarakat yang meminta kepada gar ITB untuk minta maaf Kalau tidak melakukan permintaan maaf kepada Pak Din Samsudin Ini bisa jadi akan dilaporkan balik Nah teman-teman kita akan baca beritanya sedikit Ini kita ambil beritanya teman-teman dari viva.co.id Jika tidak minta maaf ke Din Samsudin Gar ITB diancam dipolisikan Nah ini berbalik teman-teman Kalau kemarin itu Gar ITB melaporkan Pak Din Samsudin Ini masyarakat ada yang akan memberikan pelajaran kepada gar ITB Dengan dilaporkan balik ke polisi Masyarakat perantau Sumbawa atau yang lebih dikenal dengan Maras Maras itu adalah masyarakat perantau Sumbawa Selasa 16 Februari 2021 Menggelar Jumbo PES terkait tuduhan dan pelaporan mantan ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin Oleh gerakan anti-radikal Institut Teknologi Bandung Gar ITB Jadi merespon terkait laporan Gar teman-teman Acara yang digelar di kawasan Jalan Veteran 2 nomor 26 Jakarta Pusat itu Mengeluarkan 5 pernyataan sikap Yang dibacakan oleh Sekjen Maras Darman Anno Rawi Kelima pernyataan sikap itu disebutkan bahwa masyarakat perantau Sumbawa Mengecam keras atas tuduhan Gar ITB Atas Din Samsudin yang radikal Sekjen Maras Darman Anno Rawi Mengatakan laporan dan tuduhan Gar ITB itu sepertinya mengada-ada Ia menyebut Gar ITB belum mengenal Din Samsudin Yang merupakan tokoh agama yang sudah dikenal baik di dalam negeri maupun internasional Saat ditanya apakah Maras akan menggugat balik atau memberikan somasi kepada Gar ITB Dengan tegas Darman menjawab dirinya akan bertindak jika laporan dan tuduhan tersebut tidak dicabut Kami akan berkoneksi dengan tim hukum Apakah kita akan lapor balik atau tidak Terpenting Gar ITB harus mencabut dan pinta maaf kepada Pak Din Samsudin Jika tidak dilaksanakan kami akan bertindak kata Darman Nah itu teman-teman reaksi dari Maras Masyarakat perantauan Sumbawa Ini mengecam tindakan dari Gar ITB yang melaporkan Pak Din Samsudin Yang diduga oleh Gar ITB itu adalah radikal Dan pihak Maras ini meminta kepada Gar ITB untuk minta maaf dan mencabut laporannya Jika itu tidak dilakukan maka bisa jadi ini Maras akan melaporkan balik kepada Gar ITB ke kepolisian Nah itu teman-teman beberapa hal menyangkut terkait laporan Gar ITB Ternyata menuai reaksi dari masyarakat Dari alumni ITB juga melakukan reaksi Kemudian dari Maras Yaitu masyarakat Sumbawa di perantauan ini juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh Gar ITB Jadi itu teman-teman terkait laporan Gar ITB yang menemui reaksi dari masyarakat Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax